Iqbal kalau di Kruasia tadi pemerintahnya bersiap untuk menerima wisatawan yang akan berlibur ke sana berbeda halnya dengan Estonia yang justru memperpanjang pembatasan bagi semua orang yang ingin masuk ke sana Nah untuk mengetahui lebih lengkapnya sudah ada salah satu WNI di Tallinn Estonia ada Dini Ratsepso Langsung saja kita sapa. Halo selamat pagi waktu Indonesia Mbak Dini apa kabar? Halo Mas selamat pagi apa kabar Indonesia? Baik sekali Mbak Dini. Mbak Dini belum jawab nih kabarnya bagaimana di sana sama keluarga di sana? Alhamdulillah baik Mas walaupun pandemi kayak gini kita tetap mematuhi peraturan yang berlaku dari pemerintah Seperti saran pemerintah stay home, work from home dan jauh di public places Oke Semuanya baik-baik aja Nah ngomong-ngomong soal tadi pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah sendiri dan Mbak Dini bilang semuanya dilakukan dari rumah dan lain sebagainya Sebenarnya untuk pandemi COVID-19 ini perkembangannya seperti apa di sana? Apakah memang benar-benar semakin tinggi seperti India yang katanya ada tsunami COVID-19? Ini sebenarnya seperti apa kalau di tempat Mbak Dini sendiri? Beberapa bulan yang lalu sempat sih orang yang terpapar virus COVID-19 ini naiknya drastis tinggi Setelah itu pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan lagi Tidak 100% lockdown tapi diberlakukan pembatasan seperti public places, public library tutup Terus universitas sementara tutup bisa belajar dari rumah Sekolah tutup, restoran untuk makan di tempat tutup hanya bisa take away atau pesan antar Yang seperti itu dan disarankan untuk semua orang kerja dari rumah Dibolehkan juga sebagian besar orang-orang untuk melakukan pekerjaannya dari rumah Kecuali TK, kalau TK tetap buka Artinya masih ketat ya sampai hari ini ya Mbak? Sampai hari ini masih Kalau kita bicara soal pengetatan memang setiap negara beda-beda ya Iqbal ya Kalau tadi kita dengar di Kroasia dilonggarkan tapi di Estonia diketatkan Nah ini kan di suasana Ramadan seperti ini pengetatan atau restriksi dilakukan Bagaimana suasananya Mbak? Kalau kita bandingkan misalnya sebelum pandemi begitu? Suasananya jauh beda banget ya Biasanya kita bisa terawih di masjid Bisa buka puasa bersama dengan teman-teman muslim lainnya di masjid Estonia punya masjid di ibu kotanya di Tallinn di tempat saya tinggal nih Sekarang selama dua tahun terakhir ya Tahun ini dan tahun kemarin kita udah gak bisa ngelakuin terawih bersama Buka puasa bersama Karena suasananya lagi kayak gini sebaiknya menjauhi tempat-tempat umum Dan juga gak dibolehkan untuk berada di tempat tertutup Kayak banyak banget orangnya gak boleh Jadi limited Ya jadi di rumah melakukan terawih dari rumah Semuanya dilakukan di rumah Oke Mbak Dini saya sebenarnya masih kepo nih Mbak Dini kegiatan Mbak Dini disana ngapain aja jadinya selama Ramadan ini Terutama kalau misalnya saat bulan puasa Kalau tadi Mbak Dini bilang semuanya dikerjakan di rumah Sholat terawih dan lain sebagainya Apakah ada kegiatan-kegiatan khusus Biasanya ada model tadarusan secara online dan lain sebagainya Apakah disana juga dilakukan khususnya untuk warga negara Indonesia yang memang ada di Estonia? Ada mas Jadi Indonesia dan Estonia itu gabung sama Finland Jadi kita punya grup muslim Indonesia di Finland sama Estonia Mereka punya selalu ada kayak siraman-siraman rohani Kita bisa belajar tadarus bersama online Semuanya sistemnya online Menarik juga ya Berarti ibadahnya silaturahminya tetap dilakukan Begitu walaupun memang untuk saat ini Sementara tidak bisa untuk bertemu secara langsung tetap muka dan lain sebagainya Kalau di Indonesia ini kan suka kirim-kirim hampers ya Atau bingkisan begitu Kalau lagi bulan puasa atau mau Ini lagi mulai ini Lagi mulai ini ya kan dimana-mana Bajakin langsung instastory dan lain sebagainya Kalau disana kan belum boleh banyak kegiatan Yang sosialisasi begitu ya Berarti artinya kirim-kiriman juga berlangsung disana Mbak Antara WNI atau antar muslim Antara negara kalau bisa nih Ini mancing nih sebenarnya Kayaknya berat di ongkos ya Oh gitu Oke Tapi tetap ada Tetap ada seperti itu Mbak Paling kita whatsapp Puasa deh Sony ya Tahun ini jatuhnya kan di musim semi Mas Jadi sahurnya sekitar jam 3-4an tergantung harinya Untuk kemarin malam sama hari ini 3.30 Kita udah mulai sahur lagi Sahurnya udah instast jam segitu Terus nanti buku puasanya itu sekitar jam 9.12 Jadi udah malam Oke panjang Iya luar biasa sekali Tapi kalau ngomong-ngomong soal toleransi nih Mbak Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar Bahwa ada sedikit Apa ya Bukan masalah tetapi Ada Gesekan Gesekan sedikit terkait dengan Antar umat beragama begitu Nah kalau untuk saat ini Sebenarnya seperti apa sih toleransi antar umat beragama disana Apalagi Muslim disana termasuknya minoritas Mbak Iya benar sih Emang musim disanya minoritas Saya secara pribadi Tidak pernah mendapatkan perlakuan yang Tidak mengenakan ya Dari masyarakat lokal sini sendiri Karena Orang sini pada dasarnya Pada dasarnya atau orang-orang yang saya kenal Itu Tidak ada yang punya masalah dengan Saya I'm being muslim Or The others being christian Or something Jadi kayaknya Saya tidak pernah melihatnya kayak gitu Dan tidak pernah mengalami Semoga tidak juga di masa-masa Alhamdulillah ya Senang dengernya Jadi artinya kalau lagi puasa Kalau kita bicara masa lalu ya sebelum pandemi Ini kan apa-apa gak boleh gitu Berarti artinya kalau Mbak lagi puasa Teman-teman menghormati semua ya Mbak Oh ya They know Mereka tahu Kalau Sani ya pas puasa Saya enggak Kan saya kerja di TK ya Jadi mereka Tahu saya siang Enggak bakalan makan Dan enggak bakalan minum Jadi mereka juga enggak bakalan nawarin saya So They know Asik sekali ya Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal Makan dan lain sebagainya Di sana tapi Susah enggak sih Mbak Untuk mendapatkan makanan Apalagi kalau misalnya Mbak Dini misalnya mau sahur gitu Kalau kita kan di sini gampang ya Untuk nyari kuartek dan lain sebagainya Tapi di sana apakah gampang Untuk mendapatkan makanan Atau justru harus Aduh ini pagi-pagi harus masak dulu nih Apalagi untuk keluarga dan lain sebagainya Eh Harus masak sendiri sih Mbak Aduh Turut berduka cita kalau begitu Iya karena harus repot banget Jadi harus mandiri ya Mbak Jarak dari muka puasa ke Apa ke Untuk sahurnya Itu untuk sahurnya Itu kan deket banget ya Banyak di beberapa negara yang juga deket banget Waktunya sempit banget Sampai enggak tidur Saking enggak pengen mengelewatkan makan Tapi Mbak Dini sendiri seperti itu Apakah harus masak Atau gimana tipsnya Apakah Mbak Dini harus Masak dari jauh-jauh hari Disimpan di kulkas Atau justru Mesen mungkin ke teman-teman WNI yang lain Yang hobi untuk masak Saya pernah pesen sama teman-teman WNI Yang hobinya juga masak Saya juga hobinya masak Oh Kadang-kadang kita suka Tuker-tukeran makanan gitu Terus biasanya saya suka masak besar Saya simpen di kulkas Nanti kalau makan baru dikeluarin Terus diangetin Biasanya apa tuh Mbak Menunya Menunya apa tuh Mbak Biasanya yang bisa dianget Eh bisa dimasukin kulkas Terus langsung mungkin digoreng-goreng Ayam tak ya Saya suka bikin kering tempe Rendang Yang bisa dimasukin di freezer Terus nanti kalau mau makan dikeluarin Jadi kayak masak seminggu sekali Oke Bisa dipakai buat senis Selasa ragu Apis cuma Nanti setabtu minggu Masak lagi Wah asik banget Tapi ya memang pengalamannya Jadi mandiri Jadi semuanya jadi Serba gampang Apalagi Mbak Mbak Dini juga Sebagai pengajar ya Iya sebagai pengajar Tapi Mbak Dini udah berapa lama nih Ngomong-ngomong di Estonia Oh I've been like forever Saya udah 12 tahun disini mas Wow Lama sekali tuh Iqbal gak pengen kak Sonia Jadi Mbak Dini pulang Pokoknya saya kemana-mana aja Mau Tapi asal diundang Berarti udah lama gak pulang ini Ke Indonesia Mbak Dini Sebenernya Saya coba Biasanya saya pulang Hampir tiap tahun Tapi karena Tahun kemarin Udah pandemi Jadi gak bisa pulang Tahun ini kayaknya Hogo Kayaknya saya juga gak pulang Oke Mungkin tahun depan insya Allah Di Indonesia Di mana kampungnya Mbak Dini Saya dari Surabaya Oh dari Surabaya Sekosambel Apa yang dikangen nih Di Surabaya Rawan setan Rawan setan Sekosambel Masih kerawu ya Dikit Geser dikit Kegresik ya Tapi bisa nih Masak rawan setan Dan lain sebagainya Di sana Kalau bisa lingkangen Bisa lah Mas Apa sih yang gak ada sekarang Di mana-mana ada Bumbu Indonesia Ada di mana-mana Keren Tapi mahal gak sih Mbak Kalau dibandingkan dengan Makanan yang banyak Dikonsumsi di sana Harganya misalnya di ASEAN Store Gitu mahal gak sih Mbak Saya rasa mahal Atau enggaknya itu relatif ya Kalau Sebagai orang yang tinggal disini Saya ngerasa itu gak mahal Jadi gampang aja Dan juga murah meriah ya Untuk bisa Masak-masakan khas Indonesia Di sana ya Mbak ya Ya udah banyak maaf Kayak bumbu-bumbu Yang fresh gitu Kayak kunyit Daun sereh Daun jeruk Kayak jahe Kayak gitu Itu banyak banget disini Oke Tapi ini ada rencana juga nih Pulang ke Indonesia nih Mbak Kebijakannya gimana sih Kalau mau pulang dari Estonia Kalau disini kan harus karantina dulu Boleh Tetap boleh Tapi beberapa negara India kan gak boleh ya Tapi mungkin Indonesia gak boleh Oh Indonesia gak boleh Dari India aja disuruh balik lagi Tapi kalau disana gimana Mbak Dini Apa Mbak Dini bisa pulang ke Indonesia Nanti Idul Fitri Saya berharap sih bisa pulang Mbak Pengen masih pulang Mas ya Tapi kayaknya saya belum ada planning Seandainya pun bisa pulang Saya rasa saya bisa Karena saya warga merah Indonesia Saya punya hak pulang ke Indonesia Tapi nanti saya bakal suka Kalau saya pulang lagi ke sini Mungkin saya bakal di karantina Karena jumlah kasus Indonesia kan Lebih dari ketentuan dari Estonia kan Itu tadi 150 kasus Per 100 ribu pendudukan Sedangkan kita kan banyak Kita juga banyak Tapi disana untuk masyarakatnya sendiri Sangat menerapkan protokol kesehatan ya Mbak ya Ya Kita sangat mematuhi banget Apa yang udah dianjurin sama pemerintah Setiap kali keluar Kita harus pakai masker Public transport harus pakai masker Even di tempat kerja pun Kalau kita berada di ruangan Harus pakai masker Mbak itu persis kayak di sini ya Di sini kan gitu Cuma kadang-kadang orang kita disiplinnya Kadang ada oknum-oknum yang nakal Malah dinasihatin malah tambah emosi Emosi kita dimarahin ya Terima kasih Mbak Dini Sudah berkenan bergabung bersama kami Menceritakan bagaimana suasana Estonia Yang jauh sekali di Eropa sana ya Mas Iqbal ya Tapi di sana nggak ada Kalau di sini lagi heboh soal babi ngepet Di sana nggak ada ya Istilah-istilah babi ngepet ya Mbak ya Dimakan ya sih Ini lagi heboh soalnya di Indonesia Oke Mbak Dini Terima kasih Mbak Dini Sudah bergabung dengan kami Salam sehat selalu Salam untuk keluarga Sama-sama Terima kasih Iqbal Terima kasih Diana Terima kasih Indonesia Terima kasih kembali Sampai jumpa